Pemirsa Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, Lutfi Hakim, mengakui surat proposal THR yang viral adalah dari anggotanya, namun bukan atas koordinasinya. Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdani, menegaskan pemberian THR Ormas hanya bersifat sukarela dan bukan kewajiban yang harus dipenuhi para pengusaha. Ketua Umum Forum Betawi Rempuk atau FBR, Lutfi Hakim, mengakui surat permintaan THR Ormas yang belakangan viral adalah dari anggotanya. Surat tersebut dibuat Sekretariat FBR di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminta bantuan dana dari pengusaha. Namun, Lutfi menegaskan proposal bukan atas koordinasi pihaknya. Permohonan bantuan dana juga bukan untuk anggota FBR, tapi ditujukan untuk penyelenggaran kegiatan sosial Ramadan. Karena itu, ia menilai proposal semacam itu wajar selama tidak ada unsur pemaksaan. Viralnya proposal permintaan THR FBR menurutnya menjadi kritik demi perbaikan FBR ke depan agar tidak terulang di kemudian hari. Lutfi juga mempersilahkan masyarakat yang merasa terganggu dengan proposal FBR untuk melapor pada pihak yang berwajib. Tidak ada kebijakan untuk melakukan itu. Tapi, ketika mereka mau mengadakan kegiatan sosial yang berkaitan dengan Ramadan, ya kalau tidak mau mereka juga harus minta bantuan teman-teman pengusaha yang ada di sekitar situ agar kegiatan mereka bisa berjalan. Lagipula, saya kira itu sah-sah saja karena pengusaha punya GSR yang harus diberikan kepada masyarakat. Sejauh mereka tidak memaksa, saya kira masih tidak masalah. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Haryadi Sukamdhani, mengungkapkan permintaan THR dari Ormas sering diajukan pada para pengusaha. Namun Apindo menegaskan hal ini hanya bersifat sukarela dan bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha. Ia mengingatkan jika permintaan THR dilakukan dengan unsur paksaan, para pengusaha diimbau melaporkan pada pihak berwajib. Sebaiknya hal seperti ini memang tidak perlu ditanggapi. Memang kalau istilahnya diramaikan, bisa ramai gitu. Tapi menurut pandangan kami, sejauh ini perusahaan kalau tidak mau kasih, tidak kasih saja. Jadi, toh juga tidak ada apa-apa juga. Tapi sebaiknya apabila nanti ada pemaksaan kehendak dari Ormas atau pihak manapun terkait dengan permintaan-permintaan itu memang ada bagusnya juga. Kalau memang sudah mengarah kepada intimidasi, pengancaman, ya dilaporkan aja ke polisi. Menurut saya seperti itu. Belakangan di sosial media, viral surat permohonan tunjangan hari raya dari Ormas FBR. Surat lengkap dengan kop suratnya diajukan pada para pengusaha. Beredarnya surat permohonan THR ini mengundang pro dan kontra di masyarakat.